PEMIRSA PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG Pemirsa penataan di kawasan objek wisata Jatigede guna menarik minat wisatawan yang datang. Salah satunya yakni di objek wisata Tegal Jarong yang berada di desa Cijenjing, kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengatakan keberadaan objek wisata Tegal Jarong ini sangat indah. Pasalnya dari lokasi tersebut bisa melihat semua keindahan lokasi bendungan waduk Jatigede. Di objek wisata Tegal Jarong pun terdapat rumah makan terapung yang menyuguhkan wisata alam non-eksotis. Untuk mendongkrak angka kunjungan wisata, tempat parkir dan akses jalan ke objek wisata Tegal Jarong pun akan ditata ulang. Tegal Jarong luar biasa tadi, view-nya dari atas taman sangat indah, 360 arah bendungan kelihatan semuanya. Dan Tegal Jarong ini ada rumah makan terapung yang dimiliki oleh seorang pengusaha setempat. Alhamdulillah, jadi menghadirkan wisata alam yang eksotik. Tinggal tadi kekurangannya masalah akses jalan masuk, sudah asfal tapi tinggal didebarkan dan diperbaiki, ditingkatkan. Ditambah dengan penataan tempat parkirnya menggunakan pumping block. Sementara itu, salah seorang pengunjung Wike Ayu Lestari mengatakan, objek wisata Tegal Jarong ini sangat menarik karena pengunjung bisa melihat keindahan sekitar Waduk Jati Gede. Ya, lumayan menarik sih tangkapannya. Terus banyak orang-orang yang berkunjung ke sini juga dari berbagai atau kalangan daerah-daerah juga. Terus tempatnya juga, ya asik lah menurut saya mah. Ada apa aja teh pemandangan itu? Cuman Waduk Jati Gede doang. Kalau teh teh sendiri sudah berapa kali? Baru pertama kali. Selain menata tempat parkir dan akses ke objek wisata tersebut, pemerintah Kabupaten Sumedang pun akan terus melakukan pengembangan sejumlah potensi wisata yang berada di Kabupaten Sumedang lainnya. Diki Guntara, Bandung TV